kegagalan menjadikanlah kegagalan itu menjadi guru yang paling berharga untuk mencapai tujuan ke depan jawab yang besar amanah ini saya anggap amanah yang sangat besar menurut saya dan beresiko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilu Jeng, Sumping, Sadayana kembali lagi dengan saya Pila Miswa Rizki kali ini kita kedatangan tamu spesial Pak Haji Arno Suksena yang telah terpilih menjadi DPRD DAPIL 1 Kabupaten Majalingka dan saya mau ucapkan dulu terima kasih Pak Haji terima kasih ya sudah terpilih terima kasih sama-sama menjadi Dewan Terpilih DPRD Majalingka nah kita bakal mengajukan pertanyaan nih dari beberapa kaum-kaum genjet melihatnya yang di Metsos nih ngeri-ngeri banget nih ngiri-ngiri setiap pertanyaannya nih jadi kini Pak Haji pertanyaannya bagaimana sih perjalanan Bapak ini menjadi Dewan Terpilih dari awal sampai detik ini ya baik terima kasih Kang perjalanannya agak panjang menurut saya berawal dari 2015 saya masuk menjadi anggota Kader Partai Gerindra dan pada 2015 juga itu saya ditugaskan menjadi Bendahara DPC Gerindra Kabupaten Majalingka mendampingi Ketua DPC Gerindra Kabupaten Majalingka Bamba Dr. Haji Jepri menjadi apa itu bidangnya? Bendahara Bendahara DPC Gerindra Kabupaten Majalingka lalu pada 2019 ada pemilu saya ikut juga di kontestasi pemilihan legislatif di Kabupaten Majalingka mewakili DAPIA 1 namun singkat cerita pada pemilu 2019 saya belum berhasil belum berhasil untuk mendapatkan versi tapi semangat jangan pernah kendur kita harus terus berjuang untuk mencapai jalan cita dan ini bagus juga buat motivasi, buat rekan-rekan teman-teman generasi milenial yang mendominasi pemilih khususnya di Kabupaten Majalingka sekitar ya 50-60 persen bahwa poinnya adalah bahwa kegagalan jadikanlah kegagalan itu menjadi guru yang paling berharga untuk mencapai tujuan ke depan dan itu salah satunya punten-punten sudah saya buktikan teman-teman apa itu? pada 2024 saya ikut lagi kontestasi gang eh oh ikut lagi kontestasi pemilihan legislatif bermodal atau berkaca dari kegagalan 2019 masa lalu iya kita lebih memantapkan lagi dari segi strategi dari segi tim yang harus lebih solid dan kompak dari segi kedekatan menjalin kedekatan dengan calon pemilih dan Alhamdulillah hasilnya di 2024 saya terpilih menjadi anggota DPRD Alhamdulillah ya siap berarti belajar dari masa lalu itu penting ya? penting ketika kita ada kesalahan kita tutupi sekarang gitu ya nah lanjut lagi nih Pak di pertanyaan kedua dari para netizen genjet-genjet nih ngeri-geri sedap tapi gak apa-apa nih gak apa-apa gas kan gas kan nah banyak sekali Pak ini yang menaruh harapan kepada dewan yang terpilih nanti di tanggal 29 nih khususnya Pak Haji Ano nih sendiri banyak sekali harapan-harapannya dan bagaimana harapan Bapak terhadap Davio 1 khususnya tentang Bapak setelah terpilih nanti bagaimana nih? ya ini harapan saya dan mungkin juga harapan beberapa anggota DPRD terpilih lainnya ya harapan saya adalah saya bisa menggeman amanah yang telah diberikan oleh pemilih saya khususnya di Davio 1 umumnya masyarakat Kabupaten Majalengka artinya saya harus benar-benar mampu menjadi penyambung lidah mereka menjadi penyampai aspirasi mereka menjadi pejuang ataupun memperjuangkan aspirasi masyarakat aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada saya dan yang saya temui di masyarakat berarti ini adalah tanggung jawab yang besar banget ya? tanggung jawab yang besar amanah ini saya anggap amanah yang sangat besar menurut saya dan beresiko beresiko ya? iya begitu apabila kita tidak bisa menjaga amanah itu maka resiko apa resiko pertamanya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keras kepada kita sebagai wakil akan turun drastis oke kan dan juga nih Pak ada pertanyaan bagaimana mewujudkannya sedangkan pemerintahnya tidak mendukung apakah kita bagaimana Bapak memperjuangkan suara rakyat nih? bagaimana langkahnya nih? tetap menurut saya untuk memperjuangkan itu harus ada apa kesinergisan antara legislatif dan eksekutif artinya itu harus ada pemikiran dan tujuan bersama yang sama yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil lebih sejahtera dan lebih makmur dan itu bisa diwujudkan dengan kerjasama berbagai stakeholder menurut saya tidak bisa hanya bisa dilakukan tidak bisa hanya dilakukan oleh legislatif saja itu lembaga ya itu lembaga tidak bisa dilakukan oleh eksekutif saja tidak bisa dilakukan oleh yudikatif saja dan tidak bisa dilakukan hanya oleh beberapa stakeholder ini harus kerjasama harus meroyong gitu ya harus kerjasama betul selama itu tetap dalam koridor dan regulasi yang berlaku kenapa ada pertanyaan dari genjet yang suka main sosial media nih kan lagi zaman-jamannya nih di dunia maya bapak nih kemarin kemana pas waktu kampanye udah kelihatan gitu di media harusnya kan kampanye belakang menembarkan janji-janji ketika mau pemilihan kenapa baru sekarang pak oke pertanyaannya menarik kan dan terima kasih kepada teman-teman netizen yang telah mengomentari itu perlu saya jelaskan disini bahwa pada saat kampanye atau pada saat saya menarik simpati masyarakat saya lebih mengutamakan turun langsung kepada masyarakat dengan tidak mempublikasi karena itu juga merupakan salah satu strategi kami ya sebagai tim pemenangan juga kami hanya ingin apa menyampaikan ini semua kepada teman-teman juga mudah-mudahan menjadi motivasi ya boleh dan kenapa pertanyaannya baru sekarang baru sekarang kenapa saya lebih ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa ini adalah bentuk pertanggung jawaban saya kepada pemilih saya kemarin artinya apa artinya saya harus sebisa mungkin melaporkan memberitahukan menginformasikan apa yang dikerjakan apa yang akan saya kerjakan apa yang saya kerjakan setelah terpilih menjadi anggota DPR dan itu adalah bentuk pertanggung jawaban saya kepada pemilih saya biar nanti Genja juga tahu gitu apa sekerjaan DPR Majarega itu salah satunya itu mungkin ini bisa menjadi pendidikan pendidikan politik bagi teman-teman yang juga ya mari belajar bersama-sama dengan kami gitu dengan saya gitu kan ada pun nanti ada koreksi yang sifatnya membangun ada apa masukan jangan sungkan-sungkan langsung terbuka aja sama dia betul supaya lebih kenal lagi lebih dekat lagi apa sih tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anggota DPR seperti itu ya terima kasih pak nah di kesempatan kali ini pak boleh menyampaikan kata-kata atau pesannya untuk para warga ataupun masyarakat yang telah memberikan suaranya ataupun amanah terbapak sehingga sekarang bisa terpilih silahkan pak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku keluarga ku teman-teman perjuangan yang telah mengamanahkan suaranya kepada saya saya hanya bisa mengaturkan ribuan terima kasih dan saya mohon doa juga kepada teman-teman semua semoga saya bisa mengemban amanah yang sangat besar ini semoga saya bisa menjadi penyambung lidah masyarakat khususnya di Dapil Satur yang saya wakili umumnya di Kabupaten Mancarengka supaya saya bisa memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang khususnya juga di Dapil Satur dan umumnya di masyarakat Mancarengka sekali lagi tidak banyak kata yang bisa saya sampaikan selain ucapan terima kasih terima kasih terima kasih semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mengkuasa selalu meridui dan memperkahi kita semua amin amin mengundang saya juga di podcast yang luar biasa ini terima kasih Pak dan selamat ya untuk Bapak terpilih menjadi DPRD Kabupaten Mancarengka Terima kasih terima kasih terima kasih sudah menyaksikan di Youtube Tribun Cerebon dan jangan lupa kalian baca berita terupdate di tribuncerebon.com follow Instagram dan TikTok tribun.com dan kalian jangan lupa juga share and follow subscribe pokoknya di Youtube tribuncerebon.com thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke